Saya bisa buka dengan online Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang bertugas untuk menjaga stabilitas nilai rupiah di mana Bank Indonesia wajib menyediakan uang layak edar ke masyarakat dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu sedangkan uang lusuh atau tidak layak edar tidak boleh beredar Selama ini uang yang beredar di masyarakat banyak uang yang lusuh atau tidak layak edar sedangkan uang baru disimpan Oleh sebab itu Bank Indonesia punya program bahwa harus uang baru yang beredar sementara uang lusuh tidak boleh beredar dan harus dikembalikan atau ditukarkan ke perbankan atau Bank Indonesia dan di perbankan ada tingkat klusor uang Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Wuryanto pada acara penanda tanganan nota kesepahaman program peningkatan kualitas layakan uang rupiah melalui layanan penukaran dan penyetaran uang tidak layak edar serta edukasi uang rupiah Tugas Bank Indonesia di bidang setiap pembayaran kita wajib menyiapkan uang yang layak edar di masyarakat jangan sampai uang yang beredar itu uang lusuh maka kali ini Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan bekerjasama dengan stotor besar termasuk Ipermaret, KPD ya KPD, Sendis, kemudian terus Matahari kita bekerjasama dengan mereka dan perbankan langkah-langkahnya jadi Bank Indonesia wajib menyediakan uang yang bagus namanya uang HCS, hasil tidak sempurna itu ke perbankan nanti perbankan akan dikirim ke pertokohan besar itu diharapkan kasih terserotoko nanti sebagai uang kembalian atau menerima uang dari pembeli kalau yang lusuh itu jangan dikembalikan ke mereka disimpan, nanti akan diambil oleh Bank Indonesia dan Bank Indonesia diambil oleh bank dan menerima ke Bank Indonesia nota kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas uang rupiah yang beredar di Kalimantan Tengah dari Palangka Raya, Agus Susar, Permata TV, mengabarkan dan keberapa terima kasih terima kasih